Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Banyak syukur Malah senantiasa ya kita panjatkan Atas kandilat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada sore hari ini Kita masih diberikan kesehatan Masih diberikan Kesempatan ya untuk bisa Melanjutkan perjuangan Sebagai mahasiswa Tentunya perkuliahan itu menjadi Bagian yang mesti harus dipioritaskan juga Apapun kesibukan kalian Jadi ini akan menjadi motivasi tersendiri Untuk bisa menyelesaikan Segala sesuatunya dengan baik Dan insya Allah akhirnya pun juga akan baik Karena itu yang kita harapkan Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan ya Materi praktikum yang kedua Ini masih diraksanakan secara dari Ya artinya tidak perlu datang ke kampus Untuk hari ini Jadi materi ini silahkan nanti bisa kalian simak Lalu bisa dipelajari Lalu bisa dilakukan Untuk pembagian kelompok masih sama dengan yang kemarin Jadi ini satu rangkaian Satu rangkaian dari praktikum sebelumnya Jadi kalau tadi saya sudah menanyakan tentang bagaimana progresnya Artinya satu minggu ini harapannya sudah ada progres yang baik ya Karena lebih cepat lebih baik Tapi kalau untuk proses pembuatan simplicia Yang itu kaitannya dengan pengeringan itu tidak boleh diburu-buru Jadi harus sesuai dengan prosesnya Kalau memang harus menunggu tiga hari empat hari ya sudah Kita laksanakan selama itu Jangan memaksakan kondisi hari ini harus kering ya Kalau cuacanya baik Kalau tidak ya tentu akan menghasilkan kualitas simplicia yang tidak baik juga Oke untuk praktikum yang kedua ini Kita akan belajar ya membuat herbarium Mungkin diantara kalian masih ada yang belum begitu familiar Dengan istilah herbarium ya Atau ini adalah hal yang baru Nah harapannya sih nanti kalian dengan menyimak materi yang saya sampaikan Itu ada gambaran ya Herbarium itu yang seperti apa Bedanya dengan simplicia yang dibuat kemarin itu apa Nah nanti akan tahu titik-titik letak dari perbedaannya Tentu sangat berbeda ya Karena ini menjadi bagian yang memang penting ya Dalam ilmu taksonomi Atau ilmu yang nantinya akan menunjang Untuk proses identifikasi atau pelestarian bahan alam Karena kita mengingat objek utama kita adalah bahan alam Jadi jangan sampai nanti kita sendiri tidak mengenal itu bahan alam Kalau punto memang sudah mengenal Baiknya kita harus menjaga agar jumlahnya tidak mengalami kepunahan Apalagi mengingat di Indonesia Ibarat kata kita itu menancapkan sebatang pohon Bukan pohon ya Apapun itulah ya Itu bisa tumbuh gitu ya Jadi setidaknya ini akan menjadi keberuntungan bagi kita Ya tentunya keberuntungan yang harus kita syukuri ya Bahwasannya di Indonesia ini memiliki cuaca yang baik ya Untuk pertumbuhan-tumbuhan Kemudian kondisi tanah yang mendukung Dan kemelimpahan air ya Artinya dalam hal ini Faktor-faktor lingkungan itu pun sangat menentukan Keanekaragaman dari tanaman yang ada di sekeliling kita Walaupun musim kemarau seperti ini Saya yakin masih ada kok Tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar rumah Ya kan? Gak mungkin hilang sama sekali Kita masih punya tanaman-tanaman yang kita tanamkan Atau kita tumbuhkan di pot Yang masih tumbuh sampai sekarang Artinya dengan catatan kita masih merawatnya Jangan lupa memberikan pupuk Jangan lupa memberikan air yang sebagaimana itu juga manusia Yang butuh makan, butuh minum Kan begitu Itu cara-cara sederhana kita untuk menjaga Agar mahluk hidup tanaman ini tidak punah Karena tak dibayangkan Tak bisa dibayangkan Gimana sampai tanaman itu tiba-tiba lenyap dari pandangan kita Padahal kita tahu bahwa tanaman itu Bisa sebagai sumber pokok atau primer Atau sumber sekunder Kalau primer atau pokok kan sebagai bahan pangan Selain itu kita bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang lain Atau yang ketiga sebagai nilai estetik Karena di antara kita tentu Ada banyak yang menyukai tanaman Tanaman hias atau tanaman apapun itu Yang memang ada nilai estetik tersendiri Atau kebahagiaan tersendiri ketika kita memelihara tanaman-tanaman tersebut Nah untuk praktikum farmakognosi yang kedua ini Kita akan belajar bagaimana cara pembuatan herbarium Karena herbarium ini juga menjadi bagian yang penting Untuk pelestarian dan pengidentifikasian Jangan sampai nanti Generasi-generasi selanjutnya itu Kehilangan riwayat jenis-jenis tumbuhan yang pernah tumbuh di bumi ini Artinya jangan sampai hanya kita saja yang melihat Tapi anak cucu generasi kita selanjutnya itu harus bisa melihat juga Dengan catatan kita bisa memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh Dan kita bisa mendokumentasikan Baik sebelum melanjutkan bagaimana cara pembuatan herbarium Mungkin di sini saya perkenalkan dulu Walaupun ini mungkin masih dirasa asing Masih dirasa hal yang baru Semoga dengan penjelasan saya ini bukan hal baru lagi setelahnya Artinya sudah menjadi hal yang biasa kita dengar Biasa kita lihat Apalagi kalian sebagai seorang sains di bidang farmasi Yang memang ini menjadi ilmu yang mendukung Untuk proses pembelajaran kalian selanjutnya Nah herbarium itu sendiri itu apa? Herbarium itu adalah suatu spesimen Dari bahan tumbuhan Spesimen itu bisa dikatakan suatu sampel Atau makhluk hidup yang memang secara utuh Nah ini yang diambil adalah bahan tumbuhan Karena memang herbarium itu bisa dipioritaskan Untuk jenis-jenis tumbuhan Herba Dari kata herba masih ingat ya Kemarin kita belajar tentang simplicia dan penamaannya Sebetulnya kalau yang disebut herba itu kan berarti Bagian keseluruhan dari tumbuhan itu Ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya, ada buahnya, ada bunganya Dan lain-lain pokoknya yang dimiliki oleh tumbuhan itu Namun dengan catatan kalau herbarium ini Merupakan tumbuhan yang telah dimatikan Dicabut gitu ya Dicabut tapi dalam kondisi yang utuh Lalu diawetkan melalui metode teratentu Jadi pengawetannya secara alami Jadi itulah kenapa tadi saya mengatakan Kita butuh dokumentasi atau pelestarian Itu salah satunya dengan herbariumnya Artinya untuk ke depannya nanti Ini tidak akan kehilangan Kehilangan stok apa, histori gitu ya Jadi dalam hal ini pun akan menjaga Keberlanjutan ya dari tanaman tersebut Jangan sampai nanti sudah punah Dari segi tumbuhnya Juga punah dari segi dokumentasinya Nah tentunya herbarium itu tidak cuma sekedar Spesimen dari bahan tumbuhan yang telah dimatikan Atau diawetkan itu tadi Tapi ada data-data pendukungnya Yang dilengkapi dengan data-data yang berkaitan Dengan tumbuhan itu sendiri tentunya Namanya apa, spesiesnya apa Yang itu bisa dilihat dari taksonominya Morfologinya, misal karakteristik daunnya seperti apa Karakteristik batangnya seperti apa Akarnya seperti apa Kemudian ekologinya Ekologi yang kaitannya dengan tempat hidupnya Habitatnya Kan begitu Dan geografisnya Artinya dalam hal ini Dia banyak tumbuhnya di wilayah yang seperti apa Itu harus ada deskripsinya secara lengkap Artinya dalam hal ini mungkin Ada beberapa jenis tanaman Yang tidak bisa ditumbuhkan di semua wilayah Yang ada di negara tersebut Atau mungkin hanya ada di tempat-tempat tertentu Misalkan yang di suhu yang rendah Misalkan atau seperti di pegunungan Kan tidak semua wilayah di negara itu pegunungan semua Nah ini penting sekali untuk memberikan informasi Berkenaan dengan ekologi dan geografinya Nah tentunya dalam hal ini Untuk herbarium ini kan ada yang membuat Ada yang melakukan proses dokumentasinya Makanya perlu juga dicantumkan siapa yang mengkoleksinya Mengkoleksinya itu siapa yang membuat herbarium Itu pun juga harus dicantumkan Nah berbicara masalah herbarium Sesuatu yang diawetkan itu tadi Yang dari tumbuhan yang sudah dimatikan Atau yang dicabut dari medianya Yang sudah dianggap tidak tumbuh Nah itu bisa dilakukan dengan proses dua metode Ada yang sifatnya kering Ada yang sifatnya basah Kalau yang sifatnya kering Itu memang kondisinya dibuat dia kering Seperti kalian buat simplicia Jadi bagian tumbuhan itu Atau spesimen yang sudah kita siapkan Itu harus dikeringkan Oleh karena itu Biasanya jenis tanaman yang dibuat herbarium ini Adalah tanaman yang bukan berupa pohon Nah kalau berupa pohon bingung juga nanti Tempatnya sangat begitu besar Dan mungkin bobotnya besar Tapi ini ada jenis-jenis tanaman Yang sekiranya ukurannya minimalis Nah dan mudah dikeringkan Seperti daun, batang, bunga, dan akar Nah ini kalau yang herbarium kering Nah yang herbarium basah Itu digunakan untuk spesimen yang berair dan lembek Biasanya sih seperti buah Kalau buah ini kan susah ya dikeringkan Jadi kita biasanya untuk Apa namanya Proses herbariumnya Itu menggunakan Larutan alkohol misalnya Atau mungkin bisa dalam Kondisi yang di Semi Semi basah ya Jadi tidak terlalu kering Juga tidak terlalu berair Nanti dilihat dari jenis Apa namanya Sample-nya itu apa Kalau itu buah ya Nah kemudian Apa sih pentingnya herbarium itu Jadi herbarium ini Lebih tepatnya Itu sebagai proses Kita untuk bisa Mengidentifikasi Kemudian sebagai proses Pelestarian Ya tentunya Untuk sarana pembelajaran Dan bahkan penelitian Ya Bagaimana kita bisa Mengenalkan Suatu tanaman Yang tidak ada Di sekitar kita Tapi itu Hanya tumbuh di area Pegunungan Ya Kan gak mungkin Mahasiswa Setiap mau Apa Dikenalkan Jenis tanaman Yang itu hidup Di pegunungan Ayo hari ini kita ke gunung Kan gak selalu bisa Seperti itu Ya Oleh karena itu Dalam momen tertentu Untuk bisa mengambil Spesimen dari gunung Kita ambil Kemudian kita Buat herbarium Lalu kita simpan Jadi pada saat Sesi pembelajaran Itu tinggal diambil Herbariumnya Jadi kalian tidak perlu Datang ke gunung Apa gak boleh bu Kita ke gunung Ya boleh-boleh saja Kalau kalian Setara dengan S1 Ya Karena ini D3 Jadi tidak begitu Dalam proses Pembelajarannya Tapi kalau untuk Setara S1 Itu kalian pasti Ada Momen di mana Kalian harus mencari Simprisia langsung Dari alam Ya Misalkan dari Pegunungan Ya Jenis-jenis tanaman Yang ada di sana Kemudian dibawa Ke kampus Untuk dibuat Herbariumnya Tapi karena kalian D3 Jadi tidak perlu Sedalam seperti S1 Ya Itu bedanya Nah Kemudian Herbarium itu Sebetulnya Merupakan Anugerah Ya Anugerah Yang Tidak ternilai Ya Karena itu merupakan Kekayaan Yang Sifatnya itu Alami Tidak dibuat Kita beruntungnya Berada di Wilayah yang Apa Beriklim tropis Yang ketika Dibandingkan dengan Negara-negara lain Yang mungkin Lebih susah Untuk Seki Pendukung Untuk pertumbuhan Dari suatu tanaman Tapi kalau di Indonesia Ini adalah hal yang mudah Ya Nah artinya Kalau misalkan Kita sendiri Tidak bisa Melestarikan Gitu ya Artinya itu tadi Kita mengabaikan Apa yang kita miliki Akhirnya Kita akan kehilangan itu Dan sesuatu yang sudah hilang Tentu akan sulit Untuk Dihentik Ya sesuatu yang memang Sudah Lenyap Itu akan sulit Bagi kita Untuk memperbaiki lagi Nah artinya apa Sebelum semua itu terjadi Maka tugas kita adalah Untuk melestarikan itu semua Ya Hal-hal dari hal yang kecil saja Ya Di sekeliling rumah kita Ya Kalau Di rumah kita saja Tidak ada tanaman Baik Untuk herbarium itu sendiri Ya Itu umumnya Memang dimiliki Bukan secara personal Artinya Mungkin dilihat lagi Peruntukannya Untuk apa Kalau personal Ada pun juga Kalau personal Ya itu tadi Mungkin kaitannya dengan Pembelajaran Atau mungkin Dengan penelitian Ya Yang dilakukan oleh Seseorang tersebut Kalau untuk skala besar Atau memang Sengaja disimpan Atau mungkin di koleksi Yang itu tidak cuma Satu dua tiga Tapi bahkan Puluhan Bahkan ratusan Ya Itu biasanya Berafiliasinya Misalkan di Universitas Ya Dan saya sih Berharap nanti Kampus kita Itu punya koleksi Herbarium Makanya saya coba Untuk Di praktikum Pharmacognosi Ini Untuk dari kalian Bisa menyumbangkan Ya Kreativitas kalian Dalam Membuat Herbarium Yang itu nanti Bisa kita koleksi Ya Walaupun kita Belum universitas Ya Paling tidak Kita sudah menjadi Perguruan tinggi Yang memang layak Dan memang harus Juga berkontribusi Ya Dalam proses Pelestarian Ya Yang itu tujuannya Agar Bahan alam Yang ada sekitar kita ini Tidak punah Kan begitu Atau juga Unimuseum Ya Yang memang khusus Ya Untuk mengoleksi Barang-barang antik Gitu ya Termasuk Herbarium Apalagi itu Jenis tumbuhan Yang sudah Lama Banget Ya Atau itu mungkin Yang sekarang Sudah gak ada Gitu ya Nah itu juga Bisa dimuseumkan Tapi tidak boleh Dalam kondisi segar Ya Harus dalam kondisi Yang sudah kering Artinya Awet gitu Tapi kalau Masih segar Yang itu banyak Kandungan airnya Ya tentu akan Lebih mudah Busuk Kan begitu Atau yang sekarang Terkenal ya Yang memang itu Sudah menjadi Tempat untuk Wisata Gitu ya Di kebun raya Ya Kebun raya Bogor Nah itu Sangat banyak Koleksi-koleksi Jenis-jenis tanaman Mau dia tanaman Tingkat rendah Maupun tingkat tinggi Mau yang memang Tumbuh langsung Ya Yang berupa segar Atau dalam bentuk Herbarium itu Ya Atau juga Yang diberi secara pribadi Yang tadi saya Sampaikan ya Atau mungkin Memang sekedar Hobi Atau kaitannya Dengan pembelajaran Atau kaitannya Dengan penelitian Ya Nah sebetulnya Kalau dilihat Dari historisnya Atau sejarahnya Gitu ya Praktik pembuatan Herbarium ini Ibaratnya Sudah Apa ya Bertahap Beribu-ribu Tahun yang lalu Ya Karena bisa dikatakan Ini menjadi Bagian yang Tidak boleh kita Lupakan Begitu saja Atau kita abaikan Karena begitu Pentingnya koleksi ini Ya Jadi tanpa Andanya koleksi ini Tentu kita tidak bisa Melihat bagaimana Si Apa namanya Generasi-generasi Tumbuhan Dari tahun ke tahun Kan begitu Apalagi sekarang ini Sudah begitu banyak Teknologi Untuk bisa menjadikan Tanaman itu Menjadi transgenik Ya pernah ya Dengar istilah transgenik Yang itu Menyisipkan gen tertentu Agar bisa Membentuk sifat baru Artinya Berarti kan Dia sudah kehilangan Sifat Aslinya Ya Sifat asli Dari galur Generasi pertama Mungkin Kalau dari Galur aslinya Karakteristiknya Tidak sebagus Transgenik yang sekarang Tapi sifat asli Itulah yang mahal Artinya dalam hal ini Kita tidak boleh Menghilangkan Sifat-sifat asli itu Makanya perlu Dilestarikan Atau perlu dijaga Makanya kita butuh tempat Untuk menumbuhkan Galur aslinya tersebut Walaupun mungkin Yang ditanam oleh Banyak orang Yang sudah Transgenik Yang sudah memberikan Nilai-nilai Atau karakteristik Yang bagus Karena kan kita Biasanya lebih Mementingkan Mutu Mutu dari Hasilnya Buahnya Lebih manis Besar Dan lain-lain Mungkin kalau kita Pakai sifat Aslinya Buahnya lebih Kecil Asem Kan di Pasaran Tidak laku Mungkin Mungkin Seperti itu Padahal Kita jangan sampai Kehilangan Sifat Aslinya Nah Untuk saat ini Itu ada Sekitar 3500 Herbarium Yang terdaftar Di seluruh dunia Dengan Sekitar 400 juta Spesimen Wow Banyak ya Artinya memang Ini adalah hal Yang mesti Harus kita jaga Nah Biasanya koleksi-koleksi Ini sering Dijadikan Rujukan Bagi Peneliti-peneliti Taksonomi Untuk Mengetahui Misalkan Dia mencoba Untuk mengembangkan Tanaman Yang dia rasa Itu masih asing Ini tuh tanaman Apa sih Nah biasanya Nanti Dia akan mencari Di database Yang khusus Mengoleksi Henbarium Seperti ini Kalau tanaman tersebut Itu lebih Condongnya Masuk ke dalam Kategori golongan Apa Jadi Kita tidak boleh Sembarangan Ya Memberi nama Suatu tanaman Jadi Memberi nama Itu harus ada Kalau orang Lahiran Itu ya Ada syukurannya Kan begitu Gak boleh Sembarangan Nah Tumbuhan pun Juga begitu Kalau mau ngasih nama Harus ada syukurannya Nah syukurannya itu Dalam bentuk Pelaporan-pelaporan Yang memang Betul-betul Tanaman itu Belum ada Yang memberi nama Jadi tidak ada Nama double Itu gak ada Ya Kalau sudah ditemukan Ya kita gak boleh Mengaku-ngaku Itu adalah penemunya Kita Tapi kalau tanaman itu Memang benar-benar Baru Dan tidak ada Satupun Di dunia ini Yang memiliki Karakteristik yang sama Dengan spesies yang sama Baru Boleh kita Klaim Itu pun Prosesnya Lama ya Karena kita harus Ada penelahan Yang sifatnya Lebih kompleks Itu ya Artinya Dalam hal ini Memang untuk Menjadi penemu Itu bukan sesuatu Yang mudah Itu ya Karena Berdasarkan Keilmuan Keilmuan yang didukung Oleh kemampuan kita Untuk mempelajari Sesuatu yang Baru Oke Selanjutnya Nah ini Sebagai gambaran Aja ya Bahwasannya Memang Tadi saya mengatakan Herbarium ini Bukan sesuatu Yang baru Tapi memang Sudah Sangat-sangat Lama Apalagi kita Kalau belajar Dari sejarahnya Sedikit aja Tidak perlu Banyak-banyak Supaya kalian Cukup tahu Saja Itu Ada Herbarium Universitas Florida Atau kita sebut FLAS FLAS Ini adalah Koleksi Botani tertua Yang itu Didirikan Pada tahun 1891 Saya yakin Kita semua Belum lahir Di sini Tapi pada saat itu Sudah banyak Ditemukan Spesimen-spesimen Yang dikoleksi Nah koleksinya Ini tentu Setiap tahun Itu terus Berkembang Bahkan Sekitar 2.500 Spesimen Tumbuhan Itu ditambahkan Setiap tahun Berarti Sebetulnya Ini skalanya Sudah Skala Internasional Sudah Dunia Oleh karena Itu Kalau diperkirakan Koleksinya Pada Herbarium Universitas Florida Ini Sekitar 320.000 Itu tumbuhan Vaskuler Atau tumbuhan Berpembuluh 70.000 Itu lumut Bayangin 70.000 Jenis Lumut Kita Lumut Di belakang rumah Tidak tahu Jenisnya apa Itu pun mungkin Cuma 1-2 Aja 70.000 Jenis Lumut Saking Banyaknya Jumlah Tumbuhan Yang ada Di Dunia ini 16.000 Lumut Kerak 3.500 Alga 55.000 Jamur Kalau jamur Bukan Tumbuhan Ini Kingdom Atau Kerajaan Jamur Tersendiri Itu ada 55.000 Pada Zaman Itu Artinya Dalam hal ini Tentu saat ini Sudah Semakin Berkembang Atau Semakin Bertambah Itu Sebagai Histori Secara Singkatnya Atau Sejarah Singkatnya Nah Dalam hal ini Ketika Kalian Membuat Herbarium Atau Para Peneliti Membuat Herbarium Kita Harus Mematuhi Aturan-aturan Dalam Prosesnya Baik itu Prosedurnya Maupun Penyimpanannya Kalau Tidak Mau Gagal Kan Begitu Kalau Gagal Ya Sia-sia Apa yang Sudah Kita Upayakan Sejauh Ini Karena Tentunya Dalam hal ini Kalau kita Berbicara Masalah Penyimpanan Kan Berarti Sudah siap Untuk Dibuat Jangka Waktu Yang Panjang Jangan Sampai Penyimpanan Baru Dua Hari Sudah Jamuran Ya kan Berarti Kan Tidak Sesuai Dengan Target Oleh Karena Itu Sebetulnya Hampir Sama Halnya Koleksi 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 Yang Ada Di Museum Jadi Harapannya Spesimen Itu Dapat Disimpan Untuk Selamanya Entah Sampai Kapan Itu Pokoknya Selamanya Dan Tidak Mengalami Kerusakan Nah Oleh Karena Itu Dalam Proses Penyimpanan Spesimen Itu Karena Targetnya Bukan Hanya Jangka Pendek Saja Tetapi Jangka Panjang Berarti Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Perhatikan Dalam Proses Pembuatannya Baik Itu Dari Bahannya Cara Atau Prosedurnya Dan Fasilitas Fasilitas Yang Mendukung Untuk Proses Penyimpanan Gak Sembarangan Kita Narok Ditumpukan Buku Itu Gak Bisa Jadi Ada Beberapa Yang Perlu Diperhatikan Makanya Tadi Memang Skalanya Tidak Cuma Untuk Satu Dua Herbarium Tapi Mungkin Kolektif Memang Itu Sengaja Untuk Dijadikan Tempat Untuk Penyimpanan Bisa Ribuan Lebih Dari Itu Yang Pertama Nanti Pada Saat Proses Pembuatan Herbarium Kita Butuh Yang Namanya Kertas Kertas Tinta Perekat Atau Lem Itu Yang Digunakan Harus Bersifat Arsip Maksudnya Apa Arsip Artinya Yang Tahan Lama Tidak Mudah Rusak Jangan Sampai Nanti Kertas Yang Kita Gunakan Belum Ada Setahun Sudah Rusak Sudah Jadi Bubuk Jadi Harus Perhatikan Kualitasnya Tintanya Untuk Proses Menulis Itu Juga Harus Tahan Lama Dan Tidak Mudah Lebur Dan Tidak Boleh Mengandung Zat Misalnya Asam Karena Asam Ini Akan Merusak Spesimen Yang Kita Simpan Itu Tadi Itu Menjadi Rusak Yang Kedua Meminimalkan Degradasi Lebih Lanjut Oleh Karena Itu Apa Yang Kita Lakukan Spesimennya Harus Disimpan Di Lemari Yang Tertutup Tidak Boleh Kita Taruh Di Atas Meja Begitu Saja Atau Ditumpukan Barang-barang Digabung Dengan Yang Lain-lain Itu Tidak Bisa Jadi Harus Dibuat Harus Disediakan Lemari Yang Berbahannya Dari Logang Bukan Bukan Dari Kayu Atau Yang Lainnya Yang Itu Gampang Digigiti Dimakan Rayap Kemudian Menjaga Lingkungan Penyimpanan Yang Sejuk Kering Dan Membantu Ini Semua Membantu Mengurangi Risiko Kerusakan Akibat Kelembapan Yang Akhirnya Menimbulkan Jamur Atau Ada Serangga Nah Ini Kita Hindari Apalagi Serangga Sangat Doyan Banget Ya Dengan Tanaman Tanaman Kering Seperti Itu Nah Kemudian Kalau Kalian Baru Ngambil Dari Alam Misalkan Kalian Ngambil Dari Hutan Atau Dari Pegunungan Itu Tidak Boleh Langsung Dibuat Herbarium Jadi Harus Diferikan Dulu Harus Disterilkan Dulu Dengan Cara Dibekukan Pada Suhu 0 Derajat Celcius Sampai Minus 30 Derajat Celcius Ini Suhu Freezer Selama 14 Hari Untuk Menetralkan Apapun Itu Misalkan Mikroba Hama Dan Dari Ini Kalau Kaitannya Dengan Pembuatan Herbarium Yang Sejatinya Tapi Tapi Kalau Nanti Kalian Praktikum Tidak Perlu Yang Penting Kalian Tahu Cara Pembuatannya Kalau Pembuatannya Secara Sejati Seperti Ini Harus Dilakukan Dibekukan Dulu Di Suhu Freezer Selama 14 Hari Untuk Menetralkan Segala Hal-hal Yang Mungkin Bisa Apa Namanya Merusak Dari Tanaman Oke Selanjutnya Aparan Cahaya Berkepanjangan Penyimpanan Yang Terlalu Padat Penanganan Yang Tidak Hati-hati Ini Dapat Menyebabkan Kerusakan Oleh Karena Itu Kan Tadi Penyimpanannya Harus Dalam Kondisi Yang Sejuk Kering Tidak Boleh Basah Basah Juga Tidak Boleh Terlalu Terpapar Terus Oleh Cahaya Karena Tentunya Akan Membuat Semakin Kering Dan Akhirnya Rapuh Kan Begitu Untuk Proses Pembuatan Herbarium Ini Contoh Yang Sudah Dilakukan Oleh Suatu Instansi Tertentu Dimana Herbarium Itu Nanti Dibuat Semacam Tumbuhan Yang Sudah Dikeringkan Tapi Tidak Boleh Dipotong Potong Harus Dalam Kondisi Yang Utuh Lalu Ditempelkan Pada Kertas Nanti Ada Penjelasan Lebih Lanjut Kertas Seperti Apa Jadi Nanti Ditempel Seperti Ini Kalian Lihat Ada Akar Kemudian Ada Bagian Daun Ada Bagian Bunganya Itu Ditempel Dalam Kondisi Yang Kering Lalu Diberikan Keterangan Disini Label Namanya Yang Sekiranya Mendeskripsikan Apapun Yang Berkenaan Dengan Tanaman Tersebut Misalkan Taksonominya Karakteristik Morfologinya Habitatnya Kemudian Ya Apapun Itulah Yang Berkenaan Dengan Tanaman Tersebut Nah Kalau Untuk Bunga Yang Memang Tidak Bisa Ditempel Secara Keseluruhan Misalkan Dia ada Bagian Serbuknya Atau Bagian Bijinya Itu Tidak Boleh Dipaksakan Ditempel Menggunakan Kertas Nanti Yang Ada Pada Kececer Semua Itu Biji-biji Nah Biasanya Digunakan Tabung Kecil Transmoron Seperti ini Menyimpan Misalkan Ini Bunga-bunga Kecil-kecil Atau Dia Sifatnya Biji Yang Itu Gampang Jatuh Tidak Boleh Langsung Ditempel Lalu Kita Menggunakan Tabung Seperti Ini Untuk Menyimpan Tapi Tetap Harus Menggunakan Kertas Label Ini Apa Di Dalamnya Atau Bisa Dalam Bentuk Pakai Apa Semacam Amplop Kalau Kalian Pernah Lihat Amplop Yang Ukurannya Kecil-kecil Jadi Tidak Mesti Harus Tabung Transmaran Itu Pun Juga Diberikan Label Supaya Tahu Di Dalamnya Apa Ini Disimpan Bisa Dalam Bentuk Laci-laci Seperti Ini Kemudian Lemari-lemari Seperti Ini Kertas-kertas Yang berwarna Coklat-coklat Ini Bukan Dokumen-dokumen Tertulis Yang Kaitannya Dengan Berkas Apa Itu Bukan Tapi Ini Isinya Adalah Herbarium Ini Juga Contoh Yang Disimpan Ini Kapanpun Kita Membutuhkan Itu Kita Tinggal Melihat Kode Kan Itu Ada Database Seperti Perpustakaan Itu Kan Dilihat Kode Sekian-sekian Itu Buku Apa Ini Sama Nanti Di Komputer Yang Disediakan Sudah Ada Nomoraturnya Itu Nomenklaturnya Bahwasannya Kode Sekian Ini Herbarium Apa Itu Sudah Anda Tinggal Mencari Susunan Tidak Membongkar Semuanya Ini Kalau Di Instansi Yang Memang Sekhususnya Untuk Pembuatan Herbarium Dan Penyimpanannya Nah Bagaimana Kalau Itu Kita Coba Untuk Dibuat Secara Mandiri Sebetulnya Nanti Kita Bisa Upayakan Itu Nah Ini Di Indonesia Itu Sudah Ada Yang Memang Fokus Di Bidang Untuk Pengembangan Herbarium Mungkin Kalau Bagi Kalian Yang Sering Wisata Atau Mungkin Sering Baca Berita Kita Punya Yang Namanya Museum Etnobotani Indonesia Atau Herbarium Bogoriense Atau Di Bogor Karena Ini Memang Khusus Untuk Melestarikan Menjaga Keanekaragaman Hayati Yang Ada Di Indonesia Khususnya Dari Manapun Itu Jenis Tanaman Apapun Itu Ada Di Sana Nah Salah Satunya Yang Dikembangkan Di Sana Adalah Pembuatan Herbarium Jadi Pembuatan Herbarium Itu Memang Menjadi Fokus Utama Bagi Mereka Dari Tanaman Tanaman Yang Sudah Diambil Dari Habitat Aslinya Lalu Di Awetkan Dengan Cara Pembuatan Herbarium Jadi Seperti Ini Gambarannya Mereka Menyusun Satu Persatu Dan Ini Harus Dalam Satu Jenis Tanaman Yang Sama Tidak Boleh Dalam Satu Kertas Ini Tanamannya Beda-beda Ini Tanaman Jenis Tanaman Yang Sama Dari Batangnya Daunnya Akarnya Bunganya Bijinya Dan Yang Yang Memungkinkan Untuk Bisa Ditempel Ditempel Yang Tidak Memungkinkan Biasanya Dikasih Kantong Seperti Ini Yang Dibuat Kayak Amplop Lalu Di Dalamnya Ditaruh Misalkan Bunga 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 Yang Sudah Dikeringkan Jadi Tidak Dipaksakan Ditempel Karena Biji Ditempel Nanti Karena Dia Gampang Kececer Jadi Gampang Lepas Makanya Kita Bisa Memodifikasinya Tidak Mesti Harus Ditempel Tapi Ditaruh Di Kantong Khusus Yang Dibentuk Seperti Ini Lalu Ditempelkan Nanti Kalau Kita Buka Itu Nanti Bisa Tau Ininya Seperti Apa Baik Sekarang Kita Masuk Ke Tutorial Pembuatan Simplicia Herbarium Simplicia Terus Saya Nyebutnya Herbarium Jadi Nanti Harapannya Kalian Bisa Menyimak Selain Saya Jelaskan Nanti Akan Ada Videonya Yang Itu Saya Ambil Dari Youtube Walaupun Saya Tidak Bisa Mencari Yang Persis Nanti Akan Kita Lakukan Tapi Ini Jadi Gambaran Nanti Akan Saya Jelaskan Karena Kalau Untuk Pembuatan Herbarium Ini Sebetulnya Kreativitas Saja Bisa Menggunakan Beberapa Cara Yang Pada Intinya Tujuannya Sama Ya Nah Nanti Kalian Itu Harus Bisa Membuat Herbarium Seperti Ini Ini Contoh Herbarium Yang Pernah Dibuat Jadi Usahakan Sekali Mencari Tanaman Yang Memang Lengkap Lengkap Tapi Tidak Mesti Harus Dipaksakan Itu Berupa Tanaman Besar Kalau Itu Berupa Tanaman Besar Biasanya Tidak Harus Batangnya Yang Ikut Ditempel Juga Apalagi Kalau Itu Pohon Mangga Kan Gak Mungkin Banget Kalau Saya Lebih Kreativitas Kekalian Coba Cari Tanaman Tanaman Yang Sekiranya Itu Unik Yang Bukan Pasaran Bahasanya Yang Memang Banyak Kita Temukan Karena Tujuannya Kita Untuk Mengkoleksi Melestarikan Agar Tanaman Ini Dari Segi Keutuhannya Tidak Mudah Dilupakan Bahasanya Seperti Itu Jadi Kita Bisa Menjaganya Mendokumentasinya Agar Itu Bisa Dijadikan Pembelajaran Untuk Selanjutnya Ini Contoh Bisa Kita Lihat Disini Tidak Ada Batangnya Tapi Namun Ada Kelengkapan Kelengkapan Lain Misalkan Seperti Daunnya Bunganya Bunganya Lengkap Seperti Ini Bentuk Seperti Asri Ini Bukan Gambar Ini Bukan Gambar Itu Bukan Nah Kemudian Kalau Yang Ini Kita Lihat Ada Daunnya Ada Cabangnya Kemudian Ini Lebih Lengkap Lagi Jadi Ada Daunnya Ada Batangnya Ada Bunganya Dan Ada Bunga Yang Sudah Mekar Seperti Ini Nanti Coba Masing-masing Kompok Menentukannya Jenis Tanaman Yang Bisa Dibuat Herbarium Upayakan Memang Jenis-jenis Tanaman Yang Bukan Tanaman Yang Harus Beli Tapi Tanaman Yang Memang Ada Di Sekitar Kalian Dan Itu Lengkap Jadi Nggak Perlu Kalian Bingung Mencari Aduh Ini Akarnya Nggak Ada Oh Ini Batangnya Nggak Ada Itu Jangan Yang Memang Kalian Langsung Bisa Mengambil Dari Alam Bisa Mencabutnya Langsung Bukan Beli Di Pasar Baik Gambarannya Seperti Ini Untuk Praktikumnya Ini Harapannya Kalian Tidak Selip Dalam Menyimaknya Agar Tidak Miskomunikasi Karena Mengingat Kita Kan Ininya Apa Namanya Secara Daring Jadi Jangan Sampai Nanti Salah Dalam Proses Prosedurnya Karena Mengingat Juga Saya Tidak Bisa Memantau Secara Langsung Tapi Saya Sangat Open Kalau Ada Mahasiswa Yang Ingin Komunikasi Langsung Baik Itu Melalui WA Maupun Datang Langsung Ke Kampus Saya Sangat Welcome Kalau Memang Dirasa Ada Hal-hal Yang Perlu Diskusikan Silahkan Tidak Mesti Harus Saya Yang Menanyakan Karena Dalam Hal ini Saya Mencoba Untuk Membuat Kalian Lebih Kreatif Lebih Inisiatif Kalau Memang Ada Hal-hal Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Nah Nanti Perkelompok Itu Mencari Mencari Atau Menentukan Dua Jenis Tanaman Jadi Masing-masing Kelompok Nanti Akan Membuat Dua Herbarium Nah Untuk Praktikumnya Yang Bisa Dilakukan Itu Nanti Yang Secara Mandiri Ini Yang Saya Warnai Hitam Ini Mandiri Di rumah Lalu Nanti Selanjutnya Dari Apa Yang Sudah Kalian Buat Di Rumah Atau Secara Mandiri Ini Akan Diteruskan Pekan Depan Ya Pada Saat Praktikum Makanya Dalam Hal Ini Kalian Tidak Boleh Menunda Nunda Pekerjaan Tidak Boleh Menunda Untuk Membuat Herbarium Artinya Nanti Pada Saat Dibawa Ke Kapus Itu Memang Sudah Siap Untuk Dilakukan Tahap Selanjutnya Ya Tidak Harus Menunggu Lama Lagi Sebentar Ya Baik Untuk Prosedurnya Yang Mandiri Kalian Lakukan Di rumah Oleh Kelompoknya Masing-masing Pertama Silahkan Mencari Spesimen Segar Untuk Herbarium Di Sini Segar Itu Maksudnya Dalam Kondisi Yang Memang Langsung Kalian Ambil Dari Alam Ya Satu Kondisinya Harus Baik Tidak Rusak Cari Yang Kualitas Tumbuhnya Itu Baik Sudah Dewasa Artinya Bukan Yang Baru Tumbuh Atau Tunas Organnya Lengkap Tapi Lengkap Disini Saya Tidak Memaksakan Harus Ada Semua Tapi Paling Tidak Minimal Itu Ada Batang Ada Daun Ada Akar Itu Minimal Banget Syukur-syukur Kalau Ada Bunga Syukur-syukur Kalau Ada Bijinya Kalau Biji Gimana Saya Menempelnya Tadi Saya Sudah Menyampaikan Kalau Sekiranya Tidak Bisa Ditempelkan Bisa Disimpan Di Kantung Yang Kita Buat Seperti Amplop Atau Pake Amplop Yang Kecil Boleh Tapi Kecil Bukannya Amplop Gede Kecil Yang Nanti Bisa Untuk Menyimpan Bijinya Lalu Ditempel Di Kertasnya Ini Perkelompok Dua Tanaman Jadi Tentukan Tanamannya Apa Nah Kemudian Sediakan Kertas HVS Kertas Kardus Sebekas Dan Buku Cetak Untuk Pemberat Ada Beberapa Metode Nanti Tapi Saya Lebih Condong Untuk Yang Pemberat Saja Jadi Nanti Tanaman Itu Kayak Dipres Dipres Yang Itu Ditekan Tapi Tidak Merusak Bentuknya Makanya Diperlukan Buku Yang Itu Tembel Untuk Memberat Jadi Biar Dia Gepeng Bahasanya Biar Kering Secara Alami Jadi Pengeringannya Itu Tidak Langsung Dengan Cahaya Matahari Seperti Simplisia Tapi Pengeringannya Itu Dalam Kondisi Yang Tertutup Tapi Dibiarkan Dalam Waktu Satu Pekan Dengan Ditimpa Atau Ditindih Oleh Buku Itu Tadi Kemudian Tanaman Yang Sudah Dicari Tadi Dicuci Dengan Air Yang Bersih Namun Tidak Belum Dipotong Jadi Harus Bunga Yang Masih Nempel Bunga Apa Daun Yang Masih Nempel Pada Batangnya Akar Juga Masih Nempel Pada Batangnya Nanti Ada Videonya Untuk Bisa Kalian Jadi Gambaran Jadi Bukan Yang Dipotong Seperti Simplisia Nah Kemudian Dikeringkan Setelah Dicuci Dikeringkan Pakai Tisu Supaya Tidak Basah Lalu Disemprot Menggunakan Alkohol 70% Kenapa Perlu Disemprot Karena Jangan Sampai Nanti Ada Mikroba Atau Mungkin Ada Insekta Yang Kecil Kecil Yang Itu Bisa Menggerogoti Atau Bisa Menggigit Atau Bisa Apapun Itu Merusak Tanaman Tersebut Pada Saat Proses Pembuatan Herbarium Ini Pakai Alkohol 70% Yang Biasa Kita Gunakan Untuk Steril Tangan Kita Jadi Bukan Yang 95% Tapi 70% Saja Nah Kemudian Setelah Itu Siapkan Kertas Kardus Dan HVS Yang Sudah Disediakan Tadi Dibuat Ukurannya Sama Kalau HVS Ini Ada Yang 70% Ada Yang Ukuran A4 Ada Yang Ukuran F4 Kemudian Ketebalannya Itu Diperhatikan Kalau Bisa Jangan Yang tipis Yang lumayan Agak Tebal Supaya Tidak Rusak Atau Gampang Sobek Nah Kemudian Sebelum Dilakukan Proses Pembuatan Herbarium Kan Harus Dilakukan Pengeringan Dulu Nah Pengeringannya Sekali lagi Tidak Dengan Pemanasan Atau Tidak Dengan Pengeringan Menggunakan Matahari Ini Benar-benar Disimpan Yang Itu Di Dalam Kondisi Yang Tertutup Yang Itu Melibatkan Atau Membutuhkan Kertas Kardus Dan HVS Jadi Nanti HVS Itu Diberikan Tanaman Yang Sudah Siap Untuk Dikeringkan Itu Tadi Dengan Cara Ditempelkan Saja Disitu Kemudian Habis Itu Ditindih Menggunakan Buku Yang Tebal Sebagai Pemberat Jadi Pertama Itu Kertas Kardus Nya Dulu Kemudian Diberikan Kertas HVS Lalu Ditempelkan Tanamannya Semuanya Disitu Lalu Ditutup Lagi Dengan HVS Satu Lembar Lalu Ditimpah Menggunakan Buku Pemberat Sudah Dibiarkan Saja Sampai Satu Minggu Namun Dalam Proses Diberikan Pemberat Itu Tadi Jangan Sampai Ada Bagian Organ Yang Terlipat Jadi Harus Pastikan Memang Benar-benar Kalau Daun Itu Sejajar Gak Boleh Berlipat Atau Tidak Boleh Tergores Pokoknya Benar-benar Harus Dalam Kondisi Yang Sejajar Nah Ini Dibiarkan Satu Minggu Walaupun Tidak Ada Ketetapan Harus Harus Disimpan Dimana Yang Jelas Harus Aman Jangan Sampai Ada Yang Buka Jangan Sampai Ada Hewan Yang Masuk Bisa Di Dalam Lemari Bisa Mungkin Di Atas Meja Terserah Kalian Di Rumah Yang Penting Dalam Kondisi Yang Aman Tidak Ada Orang Iseng Ngebuka Karena Kalau Ngebuka Tutup Lagi Mending Kalau Ngebuka Dibiarin Kan Otomatis Proses Penekanannya Atau Proses Pemberatnya Itu Akan Terganggu Dan Akan Memperlama Jadi Lebih Cepat Dan Diperkirakan Dalam Waktu Satu Minggu Sudah Bisalah Kita Buat Herbarium Nanti Setelah Satu Minggu Baru Nanti Dibawa Ke Kampus Untuk Proses Penempelan Jadi Yang Kita Sebut Dengan Tahap Penyusunan Untuk Herbarium Jadi Ini Secara Mandiri Di Rumah Lalu Yang Berwarna Merah Ini Dilakukan Di Lab Nanti Kita Lihat Apakah Dalam Satu Minggu Sudah Siap Untuk Dibuat Herbarium Tapi Kalau Belum Siap Berarti Harus Ditambah Lagi Waktunya Dibiarkan Baru Nanti Pertemuan Berikutnya Kita Sisipkan Untuk Menyiapkan Herbarium Nah Disini Anggaplah Satu Minggu Ini Sudah Siap Sudah Oke Baru Nanti Dibuka Yang Ditindih Itu Tadi Lalu Dipindahkan Ke Kertas Karton Nah Ukuran Kertas Karton Itu Menyesuaikan Ukuran Tanamannya Jangan Sampai Nanti Tanamannya Enggak Kebagian Tempat Di Kertas Karton Itu Bu Apakah Nempelnya Harus Tegak Lurus Ya Enggak Miring Boleh Tapi Jangan Terlalu Miring Miring Artinya Menyesuaikan Kreativitas Kalian Seperti Kreativitas Untuk Bikin Hiasan Hiasan Yang Dari Tanaman Kering Kalian Pernah Lihat Orang Yang Sekarang Sudah Banyak Yang Berkreativitas Untuk Membuat Hiasan Dari Tanaman Kering Alang Alang Apapun Itu Yang Ditempelkan Pada Bingkai Itu Kalian Pernah Lihat Gugling Sudah Banyak Seperti Itu Tapi Jangan Lupa Ukurannya Menyesuaikan Dan Jangan Sampai Nanti Kalau Akar Di Bawah Kalau Batang Di Tengah Jangan Sampai Nanti Akarnya Di Atas Batang Di Mana Jadi Kondisinya Harus Tetap Utuh Kalaupun Memang Tidak Sengaja Kepotong Tapi Benar-benar Tidak Sengaja Jangan Disengaja Itu Bisa Kalian Sambung Jadi Didekatkan Dalam Proses Penempelannya Penempelannya Bisa Menggunakan Solatip Transparan Yang Putih Yang Bening Bukan Yang Hitam Yang Bening Nanti Untuk Melekatkan Si Daun-daun Atau Batang Itu Pada Ketas Kartunnya Nah Kalau Untuk Yang Berwarna Merah Ini Nanti Dilep Jadi Saya Pantau Langsung Artinya Dalam Hal Ini Agar Tidak Terjadi Kesalahan Kemudian Atur Posisi Pada Bagian Daun Itu Ada Yang Menghadap Permukaannya Ke Atas Ada Yang Ke Bawah Jadi Ada Yang Dibalik Jadi Agar Tahu Permukaan Atasnya Dibuat Sama Semua Yang Nampak Dari Depan Semua Nanti Nggak Ada Yang Tahu Belakangnya Kayak Apa Tapi Memang Tidak Harus Semua Jadi Cukup Ada Beberapa Sample Bagian Daun Yang Dibuat Terbalik Nah Kemudian Setelah Ditempel Semua Lengkap Dari Akar Batang Daun Sudah Ditata Rapih Di Kartun Yang Sudah Disediakan Baru Nanti Disiapkan Label Jadi Label Ini Berisi Keterangan Untuk Herbarium Nanti Saya Berikan Contoh Tapi Nanti Nusul Bisa Kalian Siapkan Atau Diketik Jangan Ditulis Tangan Kalau Diketik Lebih Rapi Nantinya Untuk Ditempelkan Di Bagian Bawah Jadi Seperti Pada Gambar Yang Sudah Saya Contohkan Ini Jadi Ini Label Ini Label Nanti Isinya Apa Nanti Saya Yang Menentukan Nanti Tinggal Kalian Ketik Apakah Namanya Spesies Atau Apa Nanti Silahkan Kalian Selengkapi Setelah Itu Diprint Lalu Dipotong Kemudian Ditempelkan Di bagian Bawah Seperti Ini Ini Untuk Label Nah Setelah Diberikan Label Nah Kalau Kalian Mau Memberikan Biji Itu Tadi Ya Sediakan Amplop Kecil Yang Paling Kecil Itu Lalu Ditempelkan Di Bagian Atas Jadi Di Bagian Atas Itu Nah Ini Contohnya Ini Nah Ini Tempat Misalkan Ada Bijinya Atau Ada Bunganya Yang Sekiranya Tidak Bisa Ditempelkan Tapi Kalau Kayak Daun Batang Akar Upayakan Bisa Menempel Karena Memang Herbarium Itu Pada Prinsipnya Memang Di Atas Kertas Seperti Ini Kalau Atau Untuk Bunga Yang Sekiranya Tidak Bisa Ditempelkan Bunga Yang Bentuknya Bulet Misalkan Kalau Bentuknya Yang Seperti Ini Masih Bisa Dibuat Gepeng Oke Kemudian Nah Ini Jadi Nanti Poin Satu Dua Tiga Empat Ini Dikerjakan Mandiri Di rumah Nanti Setelah Itu Dibawa Ingat Proses Pembawa Ke kampusnya Tidak boleh Ada yang Koyak Atau Yang Rusak Jadi Tetap Dalam Kondisi Tersimpan Dalam Kertas HVS Jadi Jangan Dibuka Nanti Dibukanya Di lab Saja Baru Nanti Dipindahkan Di Kertas Karton Yang Nanti Bisa Disusun Bagaimana Prosesnya Jadi Ada Yang Seperti Ini Seperti Ini Jadi Diupayakan Satu HVS Ini Bisa Untuk Menempatkan Tanaman Tersebut Oke Itu Nah Ini Akan Saya Berikan Video Sebagai Gambaran Meskipun Nanti Ada Beberapa Yang Mungkin Kita Tentukan Saja Metodenya Tapi Setidaknya Ini Jadi Gambaran Bagaimana Cara Pembuatannya Nanti Kalau Ada Yang Belum Paham Bisa Bisa Disampaikan Setiap Penjelasan Penjelasannya Dan Setiap Apa Yang Dilakukan Itu Nanti Bisa Kalian Improvisasi Dalam Proses Pembuatan Herbariumnya Kali ini Saya Hunting Tanaman Untuk Dijadikan Tanaman Oke Yang saya Share tadi Sudah Terdengar Dan Sudah Terlihat Sudah Oke Saya Lanjutkan Herbarium Nah Ini Mau Bikin Herbarium Kering Atau Yang Biasa Disebut Dengan Reset Flowers Jadi Di sini Kayak Akan Tanaman So Ikuti Terus Channel Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Setelah Setelah Kita Mempelajari Materi Herbarium Sekarang Kita Coba Praktikan Cara Membuat Herbarium Yang Pertama Pastikan Sudah Melakukan Persiapan Atau Preparation Jangan Lupa Siapkan Catatan Mengenai Kondisi Lingkungan Lokasi Dan Lain Sebagainya Sesuai Dengan Isian Tabel Setelah Melakukan Preparasi Kita Langsung Lanjut Pergi Kelapang Untuk Mencari Spesimen Herbarium Jangan Lupa Carilah Spesimen Yang Kondisinya Baik Bebas Dari Kerusakan Dan Penyakit Pilihlah Tanaman Yang Dewasa Dan Merupakan Spesimen Yang Mewakili Kisaran Variasi Dalam Satu Populasi Disini Saya Mencari Jenis Paku-pakuan Terus Ketika Kita Mengambil Spesimen Pastikan Organ Yang Kita Targetkan Itu Dapat Terambil Semua Seperti Ini Saya Mengambil Organ Lengkap Sehingga Akar Daun Dan Batang Dapat Terambil Semuanya Setelah Dapat Tumbuhannya Lanjut Ke Proses Mounting Atau Praktek Membuat Herbarium Untuk Membuat Herbarium Kita Bisa Menggunakan Papan Kayu Atau Papan Pres Yang Kedua Kita Bisa Menggunakan Buku Jadi Kita Pakai Buku Yang Kebal Dan Alat Pendukungnya Yaitu Kita Bisa Menggunakan Kertas Ini Saya Pakai Kertas Minyak Kertas Minyak Ini Kertas Minyak Bekas Dari Wallpaper Di Belakang Wallpaper Bisa Juga Menggunakan Kertas HVS Kertas Koran Dan Sebagainya Dan Ini Juga Saya Meniapkan Kardus Tempel Tampai 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 Ini Mur Kita Buka Kapan Pres Pemotongan Pemotongan Ini Optional Disesuaikan Dengan Jenis Alat Pres Yang Digunakan Jadi Ada Empat Sisi Kayak Gini Terus Kita Masukkan Bagian Bagian Sisi Yang Bersih Bagian Sisi Yang Bersih Disini Terus Ini Adalah Paku Pakuan Sebagai Contoh Disini Saya Mereka Paku Pakuan Dan Bersihkan Yang Perlu Diperhatikan Ketika Membersihkan Akar Pastikan Organ Organ Akar Bagian Bagian Seperti Perakaran Serabut Tidak Rusak Karena Proses Pembersihan Dapat Juga Menggunakan Kuas Untuk Membersihkan Tanah Tanah Yang Melekat Pada Akar Harus Harus Kita Letakkan Disini Ini Ada Bagian Yang Ada Depan Dan Ini Ada Punggung Kita Bagi Ini Mungkin Terlalu Banyak Kita Potong Tidak 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 selamat menikmati 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 two weeks later selamat menikmati 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 lalu tempelkan dengan hati-hati atur posisi minimal jarak dari tepi itu 1 cm perhatikan keseimbangan komposisi tanaman tambahkan lem jika diperlukan selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, tunggu sampai kering dan jadi deh koleksi spesimen herbarium Jangan lupa catat semua kondisi lapang di label yang telah dipersiapkan Oke, itu saja tutorial untuk praktikum membuat herbarium dalam biologi Silahkan dipraktekan di rumah ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Oke, itu ya Sebagai gambaran Untuk proses pembuatan herbarium Jadi sekiranya ini nanti bisa menjadi bekal kalian ya Untuk menyiapkan bahannya terlebih dahulu Jadi ada dua sesi yang harus dilakukan ya Ini sesi mandiri Jadi sesi mandiri itu sebetulnya masih dalam proses penyiapan bahan Bahan yang tidak boleh diambil dari alam Langsung dibuat herbarium Jadi harus diawetkan dulu Bukan diawetkan ya Dikeringkan dulu Jadi dikeringkannya itu bukan dengan cara disinari matahari pakai langsung ya Jadi kayak pembuatan simpisia Tapi itu harus dilakukan dengan prosedur yang sudah dijelaskan seperti tadi Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Terutama yang kalian lakukan mandiri ya Kalau untuk yang nanti pada saat dilapkan ada saya yang bisa memantau langsung Maksudnya yang kalian lakukan secara mandiri ini Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Kalau untuk tanaman Bebas ya Saya serahkan kepada kelompoknya masing-masing Untuk bisa menentukan tanaman yang mungkin itu bisa tumbuh liar di lingkungan rumah kalian Itu juga bisa diambil ya Tapi upayakan yang tanaman yang minimalis saja Bukan yang tanaman yang besar gitu ya Jadi agar mudah kalian memperolehnya Bahkan batangnya pun tidak terlalu kaku ya Yang lentur gitu ya Yang sekiranya nanti dalam proses penempelan itu mudah gitu ya Yang ada di sekitar kalian Tapi pastikan kalian nanti juga ngerti itu tanaman apa ya Jangan asal ngambil tapi gak tau itu tanaman apa Karena nanti akan ada labeling ya Yang itu bisa kalian lengkapi dari nama spesiesnya Kemudian morfologinya Kemudian tempat hidupnya di mana Dan lain-lain Ya silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan Terkait persiapan bahan yang harus kalian kerjakan di rumah dalam waktu satu pekan ini Kalau ada yang belum paham Silahkan Boleh pakai tanaman dari laut enggak bu Seperti alga dan rumput laut itu bisa dipakai enggak bu Boleh Boleh ya Selama itu mudah bagi kalian ya Kalau susah jangan dipaksakan Pokoknya yang mudah saja Yang sekiranya memang tidak perlu beli gitu ya Kan ada di sekitar kita Kalau memang mau pakai yang dari laut Boleh ya Kalau memang nanti itu mendukung Dan Alhamdulillah kita ada referensi baru gitu ya Tapi nanti dilihat dulu ya Susah enggak dalam proses pengeringannya Karena nanti kalau susah Itu risikonya akan lebih mudah busuk gitu ya Jadi nanti coba diperkirakan dulu Atau bisa dicoba dulu gitu ya Artinya jangan sampai nanti Kalian harus mengulangi kegiatan yang sama Kalau bisa sih satu action langsung jadi gitu ya Tidak perlu harus mengulang lagi Artinya bebas ya Mau tanaman apa boleh Tapi kalau bisa diusahakan sekali Karena kan kelompoknya juga tidak banyak ya Upayakan berbeda-beda ya Jadi nanti silahkan kalian list saja Masing-masing kelompok gitu ya Dua tanaman itu apa saja Nanti sekiranya itu agar kelompok lainnya Itu tidak mengambil jenis yang sama Kalau memang masih bingung Saya tanaman ini itu difoto saja gitu ya Biar enggak ini Oh kayaknya udah ada itu kelompok lain Berarti harus mengambil Tanaman yang lain juga Oke ada lagi Nah untuk labelnya nanti saya buatkan dulu ya Bagian-bagian apa saja yang perlu dicari Nanti saya tambahkan di materi ini Itu bisa kalian unduh ya Di link yang sudah saya sharekan di grup ya Jadi agar bisa satu untuk semua Jadi saya juga mempermudah Saya juga untuk bisa Apa ya Melihat apa-apa saja yang sudah pernah saya sampaikan Atau mungkin tidak kececer dari segi pengumpulan tugas dan lain-lain ya Jadi sekalian saya ingatkan lagi bahwasannya kalian harus update info yang ada di grup ya Jadi link yang saya berikan itu memang khusus ya untuk pengumpulan tugas tersebut Itu sudah bisa kalian lihat di informasi di grup itu ya Misalkan mata kuliah mikrobiologi Saya sudah menyampaikan apa saja Kemudian kalau ada tugas itu saya berikan linknya sekalian pengumpulannya Jadi yang kaitannya dengan mata kuliah tersebut dan bab tersebut yang ngumpulnya di situ Pokoknya jangan sampai nanti salah alamat ya Kalau sampai kalian mengumpulkan di link lain yang bukan mata kuliahnya Pada saat saya mengoreksi di link yang semestinya ternyata nggak ada Ya berarti saya anggap tidak mengumpulkan Jadi pastikan betul-betul link yang dikirimkan itu ya untuk mengirimkan tugasnya Itu betul-betul link yang disediakan Ya memang khusus jadi bukan satu untuk semua ya Jadi misalkan perbab itu nanti ada info pengumpulannya masing-masing ya Jadi harapannya kalian tidak mengabaikan segala info yang ada Agar ini mempermudah kalian maupun saya ya Jadi biar satu untuk semua mata kuliah yang saya ampuh Oke saya rasa cukup kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi Dan sudah saya anggap paham ya Jadi silakan selama dua pekan ini masing-masing kelompok Menentukan jenis tanaman apa yang akan diambil Tapi ingat ya minimal itu harus ada batang, akar, daun Itu minimal banget Lebih lengkap lebih bagus ya Kalau ada bunganya, ada bijinya Itu lebih lengkap lebih bagus gitu Pilih tanaman yang minimalis Yang ukurannya tidak terlalu besar Sehingga nanti kebutuhan kertasnya juga tidak terlalu lebar ya Karena agak susah juga nanti Jadi kalau memang kertas HVS itu terlalu kecil Untuk proses pengeringan Kalian bisa pakai kertas koran Yang penting jangan sampai basah korannya Kenapa? Karena nanti tulisannya bisa luntur ya Dan bisa menempel pada tanaman gitu maksud saya Jadi kalau memang ukuran tanamannya lumayan agak panjang Tapi tidak terlalu besar, tidak apa-apa ya Kalau HVS ini tidak menutup sepenuhnya Kalian bisa pakai koran Atau kertas yang ukurannya lebih besar Itu boleh Tapi nanti pada saat proses pemindahan di kertas karton Berarti kartonnya menyesuaikan ukuran dari tanaman tersebut Pokoknya jangan sampai ada bagian tanaman yang tidak kebagian tempat Harus ada tempatnya Oleh karena itu nanti pada saat pemindahan di kertas karton Itu di kampus ya atau di lab Jadi biar saya bisa melihat langsung Dan bisa memberikan arahan Untuk penyusunannya seperti apa Yang penting kalian bisa menyiapkan kertas kartonnya terlebih dahulu Oke itu ya Saya rasa ini mudah dilakukan Gerakan kelompoknya Jadi jangan sampai nanti hanya kerja sendiri Disediakan waktu untuk bisa kumpul Kan kalau untuk menyimpan kan di tempat siapa aja boleh Artinya nggak harus pindah-pindah tempat gitu ya Yang penting pada saat proses penyiapan ini ya Ini dikerjakan bersama Nanti baru penyimpanan dalam waktu satu pekannya ini Di tempat anggota kelompoknya Siapa yang mungkin berkenan untuk sebagai tempat penyimpanan Baru nanti dibawa ke lab untuk tahap berikutnya Baik kalau tidak ada yang ditanyakan Mungkin saya mau absen terlebih dahulu ya Untuk kehadiran hari ini Silakan yang saya panggil namanya Itu bisa bilang hadir ya Sebagai bukti kehadiran untuk pekuliahan hari ini Berarti untuk pekan depan Itu sudah mulai praktikum secara luring di lab ya Sesuai dengan jadwal Bukan sesuai dengan jadwal daring kita ya Kalau daring kita kan Saya mulainya tadi jam setengah tiga ya Hampir jam tiga malahan Itu karena daring Waktunya juga lebih sedikit ya Tapi nanti kalau pada saat luring Tetap mengikuti jadwal yang ada pada Infonya ya Ini pukul tiga belas Sampai pukul berapa itu Enam belas ya kalau tidak salah Sampai pukul berapa itu Oke yang saya panggil namanya Silakan sampaikan kehadirannya ya Atas nama Lydia Mayasari ada? Hadir bu Oke Amanda Hadir bu Bilkis Hadir bu Cika Hadir bu Desi 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 Nirmal Nasari Desi gak ada Hadir bu Kemudian Dewi Artika Hadir bu Dia Hadir bu Dita Eka Hadir bu Diva Hadir bu Eka Rizky Hadir bu Bebi Hadir bu Hadir bu Gita Hadir bu Iman Akil Hadir bu Indah Dwi Lestari Hadir bu Jessica Intan Jessica Intan Hadir bu Lydia Aldi Hadir bu M. Adi Purnomo Maharani 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 ada Muhammad Rizky Hadir bu Mita Sari Hadir bu Hadir bu Nabila Pratama Hadir bu Nanda Bu Maharani Liantiza Hadir bu Wifi nya putus Oke Nanda Nanda barusan keluar bu HP nya mati Naswa Hadir bu Nida Lutfi Hadir bu Nur Aisyah Saya bu Nurul Hidayah Hadir bu Nyoman Diana Hadir bu Putri Asmara Hadir bu Rahel Hadir bu Rahmadiya Hadir bu Ratno Hasmitasari Hadir bu Revo Revo Hadir bu Reina 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 Hadir bu Hadir bu Rindi Hadir bu Rizka Hadir bu Rosa Hadir bu Sabrina Hadir bu Selira Hadir bu Hadir bu Hadir bu Sepsi Hadir bu Septiana Hadir bu Tasya Hadir bu Tia Tia Rahmawati Hadir bu Hadir bu Triska Hadir bu Wira Hadir bu Zaki Hadir bu Anissa Hadir bu Desi Elia Hadir bu Dwi Setio Dwi Setio Dwi Setio Ada di zoom Tidak 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 Ada ya Erlin Hadir bu Eni Maria Hadir bu Pia Pia Hadir bu Lia Agustina Lia Hadir bu Nur Rahman Rahman Hadir bu Ratno Sulis Tiawati Ratno HPnya mati bu Tadi baru keluar Dia Dia lagi di jalan Baik Itu saja Yang dapat Disampaikan Untuk Pertemuan kita Hari ini Semoga bisa Dipahami Dan bisa Dipersiapkan Untuk Yang nantinya Akan Digunakan Untuk Praktikum Selanjutnya Baik itu Simplicia Maupun Herbarium Sesuai dengan Apa yang Tadi sudah Saya Jelaskan Jika ada Hal-hal yang Memang perlu Ditanyakan Saya tidak Menutup Komunikasi Boleh Kalian Menanyakan Kalau dirasa Kalian masih Ragu Atau Ada Hal-hal Yang perlu Dipastikan Daripada Kalian Salah Akhirnya Nanti Mulang Dari Awal Mending Dikomunikasikan Itu lebih Baik Daripada Tidak Sama Sekali Nanti Taunya Di kampus Ternyata Salah Itu Sangat Merepotkan Kalian Oke Serasa Cukup Untuk Pertemuan Kita Hari Ini Mari Kita Tutup Dan Membaca Hamdallah Bersama Sama Baik Terima kasih Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Ibu Oke Sama Sama